Antara budi dan cinta jilid 15. Bab 23 orang ini seperti setan gentayangan, tidak bergerak tapi berdiri di dalam kegelapan dan dia berdiri sangat tegak. Wajahnya tidak terlihat jelas, lebih-lebih tidak bisa melihat ekspresi mukanya, hanya bisa melihat sepasang mata. Sepasang mata seperti mata binatang yang mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba Feng Feng merasa kedinginan, dia segera menutup dadanya dengan kedua tangannya dan bertanya, siapa kau bayangan orang itu tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara. Apakah benar dia adalah manusia? Dengan dingin Feng Feng tertawa dan berkata, aku tahu kau siapa? Seharusnya kau juga tahu siapa aku orang yang berjaga-jaga di sini pastilah anak buah Luksilangcuan. Pasti Luksilangcuan sudah memberitahu bagaimana bentuk wajah Feng Feng. Dan mungkin juga gambar laobo juga terpasang di mana-mana. Seorang Luksilangcuan sangat teliti dalam mengerjakan sesuatu dan beberapa tahun ini dia sudah mendapat nama yang baik. Feng Feng mengangkat kepalanya dan berkata, beritahu bosmu, aku. Tiba-tiba Feng Feng mempunyai firasa taneh. Bila dia adalah anak buah Luksilangcuan dari tadi pasti sudah mendekat, tidak mungkin masih berdiri terus di sana. Feng Feng tidak lupa, terpikir hal ini, tubuhnya sempoyongan seperti mau roboh. Angin masih berhembus, tubuh yang basah sudah sedikit kering. Sengaja Feng Feng membuka lebih lebar baju bagian depan, di balik baju ada dada yang begitu putih dan badan yang begitu molek. Sinar bintang berkilauan Feng Feng tahu di bawah sinar bintang tubuhnya begitu indah dan menggiurkan, dia juga tahu dari sudut manapun melihatnya bisa membuat lawan jenis melihat daerah yang paling indah dan bisa memancing dirahinya, ini adalah senjata Feng Feng. Bajunya dibuka, sinar bintang tepat menyinari tubuh yang paling rahasia dan juga sering membuat orang melakukan perbuatan dosa. Bila dia bukan seorang yang buta dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, kalau laki-laki normal dia pasti sudah terpancing. Kalau laki-laki sudah terpancing, Feng Feng pasti ada kera menghadapi situasi seperti sekarang ini tapi orang ini tidak buta dia adalah laki-laki memiliki mata yang sangat terang. Feng Feng mengeluarkan suara seperti kesakitan dan membungkukkan badannya. Dia tahu lawannya sudah melihat tubuhnya dan dia tidak ingin lawannya melihat terlalu banyak. Bila melihat terlalu banyak akan terjadi hal yang tidak dia inginkan. Kemarilah titik tuntunlah aku, perutku, katanya kesakitan. Dia melihat sepasang kaki sedang berjalan dengan pelan menuju arahnya. Sepasang kaki yang kuat tapi memakai sepatu kain yang sudah usang. Biasanya orang yang memakai sepatu usang, bukan orang yang terpandang. Mungkin dalam hidupnya dia tidak pernah melihat perempuan cantik yang seperti Feng Feng. Tawa Feng Feng segera berubah menjadi tawa licik, suaranya lebih dibuat menjadi iba. Ini juga adalah senjatanya. Feng Feng tahu laki-laki senang mendengar perempuan yang begini. Biasanya suara ini akan memancing birahi laki-laki. Dia tidak takut lagi dan dia bisa memperalat birahi laki-laki ini. Benar juga langkah kakinya semakin cepat. Feng Feng mengulurkan tangan dengan gemetar berkata, cepat, cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi. Kata-kata ini mengandung dua arti, dia sendiri juga merasa lucu. Bila orang itu adalah orang hidup pasti sudah tidak tahan lagi dipancing oleh Feng Feng. Dia sudah memperhitungkannya. Tiba-tiba kakinya menendang. Hanya dalam sekejap dia sudah menendang sebanyak lima kali. Tiap sasaran adalah titik dah yang penting. Tidak tahu siapa dia, sesudah mati ditendang baru dia melihat. Dia tidak pernah membunuh orang. Mengingat orang ini harus mati karena tendangannya, hatinya mulai ketakutan. Pada waktu itu dia merasa kakinya sangat sakit. Sakitnya membuat dia merasa pusing. Sekarang tidak merasa digantung oleh orang itu. Dia mengangkat Feng Feng seperti mengangkat seekor ayam. Dia ingin berontak tapi kakinya sakit sampai menusuk hatinya. Dia sudah tidak ada tenaga untuk melawan. Orang ini mengangkat dia dengan sebelah tangan, tetap tidak bergerak dan berdiri di sana. Sepasang mati yang terang sedang melihat wajah Feng Feng, karena kesakitan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang minta dikasihani. Air mati menetes, dengan gemetar dia berkata, Kau menyakitiku, cepat turunkan aku. Orang ini tetap tidak berbicara hanya memandangnya dingin. Feng Feng menangis dan berkata, Tulangku sudah mau patah, kau mau apakah? Apakah kau ingin, ingin? Dia tidak meneruskan kata-katanya. Dia ingin laki-laki itu berpikir sendiri. Aku mohon kau jangan lakukan itu karena aku masih perawan. Ini bukan permohonan tapi memberi tahu laki-laki itu bahwa dia akan mendapat kesenangan dari tubuhnya. Dia tidak takut melakukan itu. Itu adalah senjata terakhirnya, juga senjata yang paling ampuh. Lihatlah kakekku, aku tidak tahan lagi. Ini sudah bukan mengingatkannya lagi, tapi ini sudah mengajak. Kakinya kurus dan indah, kakinya terawat dengan baik karena dia tahu di dalam hati laki-laki, kaki indah itu sangat penting. Tapi jika di dunia ini ada laki-laki yang bisa menolak ajakan Feng Feng mungkin orang ini adalah orang yang sekarang Feng Feng temui. Memang dia sedang melihat kakinya tapi dia melihatnya seperti orang yang sudah mati. Sorot matanya bertambah dingin dan bertambah tajam. Akhirnya Feng Feng tahu, dia bertemu dengan orang semacam apa. Orang ini tidak seperti laobo begitu berwibawa, tidak seperti luksi yang cuan licik dan kejam, tapi dia lebih menakutkan daripada mereka berdua. Karena Feng Feng sudah merasakan matu orang ini penuh dengan hawa membunuh. Banyak matu mengandung hawa membunuh, hawa ini selalu membuat orang menjadi ketakutan. Orang ini tidak sama. Dia sangat tenang dan tenang. Ketenangannya membuat orang lebih merasa takut daripada bertemu orang gila. Hati Feng Feng juga ikut dingin, dia tidak bicara lagi. Orang ini menunggu lama baru bertanya, apakah masih ada yang ingin kau katakan sudah tidak ada, jawab Feng Feng. Dengan dingin dan tenang, orang itu berkata, baiklah sekarang aku tanya satu kalimat, kau harus menjawabnya satu kalimat juga, sikapnya begitu dingin tapi tidak ada orang yang merasa dia bisa berbohong. Kalau dua kalimat tidak dijawab, aku akan mematahkan kakimu, tubuh Feng Feng dingin seperti es, dengan gemetar dia berkata, aku, aku mengerti, silakan bertanya, siapa kau? Marga Kubi, namaku Feng Feng, mengapa kau bisa berada di sini? Untuk apa datang ke sini Feng Feng ragu? Dia terlihat ragu bukan untuk menjaga rahasia Laobo, karena dia tidak tahu harus bicara apa lagi dan memikirkan akibatnya. Bila orang ini adalah teman Laobo, kemudian di depannya membocorkan rahasia Laobo, ini bukan jalan keluar yang terbaik. Tapi bila tidak bicara, apakah masih ada kesempatan untuk menipunya? Feng Feng sangat pandai berbohong. Berbohong adalah pekerjaannya sehari-hari. Tapi di depan orang ini dia tidak yakin bisa melakukannya. Dengan dingin orang ini berkata, aku tidak mau menunggu lagi, kalau kau, tiba-tiba matanya menyipit, dia membanting Feng Feng ke bawah tanah, tubuhnya sudah terbang entah pergi kemana. Feng Feng dibanting ke bawah, dia merasa sekujur tubuhnya sakit, dan tulangnya seperti copot, dia hampir pingsan. Tiba-tiba dia melihat bayangan orang itu masuk ke dalam kegelapan. Di dalam kegelapan muncul dua sosok bayangan orang. Kedua orang ini gerakannya sangat cepat, pisau yang dipegang di tangan berkilauan. Sepatah kata pun tidak bicara, tapi pisau sudah menusuk ke perut dan tenggorokan. Dua buah pisau bergerak ke atas dan ke bawah sangat cepat dan mereka terlihat sangat kompak. Terlihat kedua orang ini seperti pembunuh bayaran. Begitu pisau diayunkan, dia sudah meloncat jauh tapi kemudian terjatuh ke bawah. Feng Feng belum melihat jelas bagaimana orang ini menyerang mereka juga tidak mendengar suara, teriakan mereka. Dia hanya mendengar suara yang aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia tidak pernah mendengar suara yang begitu menakutkan. Orang lain mungkin juga tidak pernah mendengarnya karena suara ini adalah suara tulang yang diremukan. Cahaya bintang sebenarnya sangat lembut, tapi suara ini membuat langit dan bumi terdengar penuh kekejaman. Feng Feng hampir muntah. Dia melihat orang itu menarik mayat ke dalam rumah dan melemparkan pisau itu ke dalam sumur. Dia tidak menguburkan mayat itu karena akan meninggalkan jejak. Dia memasukkan mayat itu ke dapur bagian tempat masak keluarga. Membiarpun Feng Feng tidak melihat jelas tapi dia tahu gerakan orang itu sangat cepat dan singkat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang tidak perlu, juga tidak menghabiskan banyak waktu. Membunuh orang caranya harus seperti itu, sesudah membunuh juga harus seperti itu. Kemudian Feng Feng melihat orang itu berjalan ke arahnya. Langkahnya begitu tenang, sikapnya begitu dingin. Tiba-tiba Feng Feng teringat pada seseorang. Meng Xing Hun, kau adalah Meng Xing Hun. Sebenarnya Feng Feng belum bertemu dengan Meng Xing Hun. Meng Xing Hun tidak akan mencari perempuan di Kuai Huolin dan hampir-hampir belum pernah datang ke Kuai Huolin. Walau dia kesana pasti sudah malam dan dia memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Meng Xing Hun karena dalam hidupnya selalu hidup di dalam kegelapan, hingga dia bertemu dengan Xiaotai barulah dia melihat ada secercah cahaya. Sebetulnya Feng Feng sudah lama berada di Kuai Huolin, di antara gadis-gadis di sana ada sebuah legenda yang aneh. Di Kuai Huolin ada satu hantu gentayangan yang bernama Meng Xing Hun. Kemudian dia yang mendengar Lao Bo pernah membicarakan nama Meng Xing Hun. Dia bertanya kepada Lao Bo, apakah di dunia ini kau masih mempunyai keluarga ada? Ada seorang anak perempuan, apakah dia sudah menikah dengan terpaksa Lao Bo mengangguk? Karena Lao Bo sendiri juga tidak tahu apakah Meng Xing Hun benar-benar bisa menjadi menantunya. Menantu, huruf ini mengandung perasaan yang sangat dekat, tapi Lao Bo tidak mempunyai perasaan seperti itu. Siapa nama menantumu? Meng Xing Hun. Lao Bo tidak berpikir lagi dan nama ini sudah keluar dari mulutnya. Lao Bo tidak menyangka nama ini akan membuat Feng Feng begitu terkejut. Apakah kau tidak ingin mencari mereka? Aku tidak akan mencari mereka, sebab aku tidak mau mereka masuk ke dalam dunia aku. Mengapa Lao Bo tidak menjawab? Dia tidak mau orang lain mengetahui hatinya yang menyesal. Lao Bo sudah menghancurkan hidup putrinya, sekarang dia hanya ingin mereka hidup tenang. Berharap tangan mereka tidak berbau darah sedikitpun. Kecuali berharap ini, Lao Bo masih bisa berbuat apa? Meng Xing Hun sudah lama tidak membunuh orang. Sebenarnya dia juga tidak ingin membunuh orang, sekarang kelihatannya dia begitu tenang tapi perutnya sudah lama kram, dia juga ingin buntah. Karena dia tahu tangannya sekarang sudah berbau darah lagi. Meng Xing Hun, kau adalah Meng Xing Hun mendengar kalimat itu, dia sendiri pun terkejut. Dengan galak dia bertanya, mengapa kau tahu bahwa namaku Meng Xing Hun Feng Feng tertawa dan berkata, aku tahu namamu Meng Xing Hun, juga tahu kau adalah menantu Lao Bo, kalimat ini baru, dia katakan, Meng Xing Hun sudah lari mendekat. Larinya sangat cepat seperti kilat, begitu melihat dia bergerak, Feng Feng sudah ditarik dan bertanya, kau kenal dengan Lao Bo. Dengan dingin Feng Feng menjawab, apakah hanya kau yang bisa kenal dengan Lao Bo? Mengapa kau bisa kenal dengannya? Dengan dingin Feng Feng menjawab, itu adalah urusanku dengan Lao Bo, tidak ada hubungannya denganmu, sikapnya tiba-tiba menjadi dingin, karena dia sudah tidak takut. Meng Xing Hun sudah menang, melihat sikapnya berubah, segera dia bertanya, apa hubungan kalian, metu Feng Feng berputar-putar dengan santai, dia berkata, hubunganku dengan Lao Bo lebih dekat daripada kau. Kau jangan banyak bertanya, kalau tidak, kalau tidak apa Feng Feng memandang Meng Xing Hun dengan sudut matanya dan berkata, kalau tidak kau akan memanggiku dengan panggilan yang enak didengar, karena anak yang akan lahir adalah adik iparmu. Mengapa kau begitu tidak sopan kepada ku dengan terkejut Meng Xing Hun melihat dia? Dia kaget dan juga curiga. Meng Xing Hun tahu dia adalah perempuan yang cantik dan seksi tapi dia juga melihat dia adalah perempuan yang sangat lecik dan rendah. Seseorang jika bisa menjual dirinya, siapa lagi yang tidak bisa dia jual Meng Xing Hun selamanya tidak mengerti mengapa Lao Bo bisa bersama dengan perempuan seperti ini dan hubungan mereka begitu dekat. Feng Feng melihat dia, dengan dingin dia berkata, apakah kau tidak mempercayai kata-kataku? Apakah kau mau menghinaku? Meng Xing Hun tidak menyangkal. Dengan tertawa dingin Feng Feng berkata, aku tahukah sudah mengetahui siapa aku, dan kau menghina aku, apakah kau mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada aku? Kau seperti diriku, sama-sama untuk dijual Feng Feng dengan dingin berkata, aku lebih baik daripada dirimu, karena aku bisa membuat laki-laki merasa senang, dan kau hanya bisa membunuh orang, hati Meng Xing Hun seperti ditusuk, dia merasa sakit, dengan pelan dia melepaskan tangannya. Baju depan Feng Feng dibuka lagi, dada yang putih mulai terlihat lagi. Dia tidak ingin menutup kembali, matanya terlihat bergelombang. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, aku juga tidak boleh galak padamu sebab kita satu keluarga, apakah kau juga datang dari tempat Gao Lao Da Feng Feng mengangguk? Dengan tersenyum dia berkata, oleh karena itu aku berkata, kita adalah orang yang sejenis, kalau kau baik kepadaku, aku juga akan baik kepadamu. Kalau kau mau membantuku, aku juga-juga akan membantumu, kalau kau di depan orang merusak namaku, aku akan membalasnya, kata Feng Feng tiba-tiba. Meng Xing Hun melihat dia. Melihat dia begitu senang dan gembira, hampir saja Meng Xing Hun memuntahkan makanannya. Tapi wajah Meng Xing Hun tidak ada ekspresi, dengan suara yang berat dia bertanya, kalau begitu, kau pasti tahu laobo ada di mana Feng Feng mengangkat kepala dengan sombong. Dia berkata, harus dilihat dulu bagaimana keadaannya, baru aku akan memberitahumu, melihat apa tanya Meng Xing Hun. Lihat dulu apakah kau mengerti semua maksudku. Meng Xing Hun diam lama. Akhirnya dia mengangguk, berkata, aku mengerti, benar Meng Xing Hun mengerti, Feng Feng takut Meng Xing Hun banyak cerita tentang dia kepada laobo. Feng Feng tersenyum dan berkata, aku tahu kau pasti mengerti, karena kau bukan orang yang suka mengurus pribadi orang lain. Feng Feng berubah lagi menjadi sangat manis, dia berkata, kita dulu adalah satu keluarga, kelak kemungkinan masih satu keluarga. Kalau kita berdua satu hati, kebaikan yang diterima akan berlimpah juga, Meng Xing Hun sudah mengepalkan tangannya karena dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin menamparnya. Sama sekali Meng Xing Hun tidak mengerti mengapa laobo bisa mau kepada perempuan semacam Feng Feng. Bagaimana laobo bisa tahan dengan perempuan semacam itu? Seharusnya laobo pertama kali melihat sudah harus tahu perempuan yang di depan matanya adalah perempuan semacam apa. Meng Xing Hun tidak mengerti, karena dia bukan laobo mungkin karena dia masih muda. Antara seorang anak muda dan orang tua, ada jarak yang sangat jauh, juga sangat berbeda ke pandangannya. Oleh karena itu orang tua selalu merasa anak muda tidak dewasa dan bodoh. Sebaliknya anak muda pandangannya kepada orang tua juga seperti itu. Anak muda harus menghormati pola pikir dan kepintaran orang tua. Tapi menghormati artinya bukan selalu setuju, bukan juga harus selalu menurut. Bab 24 di langit penuh dengan bintang tapi bukan meteor. Biarpun terang tapi meteor hanya berkilau dengan singkat. Hanya bintanglah yang bercahaya lama, bintang bercahaya tidak begitu terang biasanya, tapi terlihat semakin mantap. Bintang tidak bisa menarik perhatian orang juga tidak mendapat pujian orang, tapi bintang tidak berubah, dia selalu ada. Apakah orang juga akan seperti itu? Meng Xing Hun mengangkat kepala, melihat langit penuh bintang, hatinya semakin tenang. Dalam setahun ini dia sudah mulai bisa menerima halal yang dulu tidak bisa diterima olehnya. Begitu hatinya tenang, Meng Xing Hun baru berani melihatnya. Dia sudah mulai merasa ingin membunuh, dia sudah siap membunuh perempuan ini demi Lao Bo. Tapi Meng Xing Hun adalah Meng Xing Hun, dia tidak bisa menentukan segala sesuatu demi Lao Bo. Dia tidak bisa menjadikan dirinya seperti dewa. Hati Meng Xing Hun sangat kesal, dengan perlahan dia berkata, Tadi yang kau katakan semua aku sudah mengerti, sekarang bawalah aku bertemu dengan Lao Bo. Metu Feng Feng dimainkan dan dia berkata, Apakah kau harus bertemu dengan Lao Bo ya? Feng Feng menarik nafas dan berkata, Sebaiknya kau jangan bertemu dengan dia dulu, kenapa dengan santai Feng Feng berkata, Kemungkinan kau tidak tahu, Lao Bo sudah tidak bisa memberi barang apapun kepadamu, kecuali membuat orang pusing, semua sudah tidak ada, dia menggigit bibir dan berkata, Tapi aku bisa memberi, Meng Xing Hun tidak ingin mendengar lagi. Dia takut dia tidak akan tahan mendengarnya. Segera dia berkata, Aku mencari Lao Bo, tidak berharap dia akan memberikan sesuatu kepadaku, Apakah kau yang akan memberi sesuatu kepada Lao Bo dengan marah? Meng Xing Hun berkata, Kalau aku punya, aku pasti akan memberikan semuanya, aku tidak tahu bahwa kau adalah orang semacam itu, kau kira aku orang macam apa? Orang yang sangat pintar, jawab Feng Feng. Aku bukan orang yang pintar, kata Meng Xing Hun. Feng Feng melihat dia, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Aku hanya ingin mengujimu, apakah kau jujur tidak? Kalau tidak aku tidak akan membawamu mencari Lao Bo, tanya Meng Xing Hun dengan dingin, apakah sudah selesai ujiannya? Feng Feng tertawa dan berkata, Sudah mari ikut aku, dia membalikan tubuhnya, wajahnya masih tertawa, tapi dari matanya sudah terlihat, dia sangat membenci Meng Xing Hun. Tadinya Feng Feng sudah merasa seperti seekor burung akan terbang bebas, tidak menyangka sekarang dia harus kembali lagi ke kandang. Demi mendapatkan kebebasan ini, dia sudah membayar dengan mahal. Sekarang dia bersumpah semua ini harus dibayar dan diganti oleh Meng Xing Hun dengan lebih mahal lagi. Ruang ini memang seperti sebuah kandang. Lao Bo sedang duduk di sana, dia ingin tidur tapi tidak bisa. Hanya orang tidak bisa tidur baru merasa ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu dia duduk kembali dan melihat kolam yang ada di depan matanya. Air kolam sangat tenang. Riakan air sewaktu Feng Feng pergi sudah tenang kembali, tapi riakan Feng Feng di hati Lao Bo tidak bisa tenang. Lao Bo merasa sangat kesetian dan kehilangan, semangat hidupnya seperti menghilang. Apakah aku sepenuh hati mengharapkan dia Lao Bo tidak percaya, kalau benar begitu, dia tahu ini adalah hal yang sangat membahayakan. Tapi dia harus mengakuinya. Karena yang Lao Bo tunggu-tunggu adalah Feng Feng cepat kembali ke tempat ini. Kecuali hal ini, yang lain sudah tidak bisa dipikir lagi. Sekarang Lao Bo merasa dia bukan orang yang pintar seperti diduga orang lain selama ini, dia juga tidak sepintar yang diduga oleh dirinya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, dia sudah salah mengambil keputusan. Saat itu yang dia hadapi adalah orang kaya di Hon Yang. Si Kumis Chou sangat senang minum arak dan perempuan juga menyukai uang. Seseorang jika sudah mempunyai kekurangan yang diketahui lawannya pasti mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu dia memilih seorang perempuan cantik, mengantarkannya kepada si Kumis Chou dan tidak lupa menggantungkan perhiasan yang mahal di tubuh si cantik itu. Dia mengira si Kumis Chou akan menganggapnya sebagai teman dan tidak akan waspada kepada Lao Bo. Dengan segera dia sampai ke Hon Yang, tidak taunya si Kumis sudah memasang perangkap menunggu dia. Dia pergi membawa 12 orang, dan yang tersisa hanya 2 orang, kesalahan kali itu memberinya pelajaran yang sangat menyedihkan, dia bersumpah tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tapi dia masih melakukan kesalahan lagi dan kesalahannya kali ini lebih menakutkan. Dewa pun bisa salah, apalagi manusia, dalam hidup Lao Bo dia jarang salah mengambil keputusan, bila hanya melakukan kesalahan sebanyak 2 kali, itu tidak termasuk banyak. Kecuali kesalahan sebanyak 2 kali ini, apakah tiap kali selalu benar? Anak buahnya memang patuh dan hormat kepada perintahnya tapi apakah mereka benar-benar setuju hal yang dia lakukan, apakah yang mereka lakukan hanya karena takut kepada dia? Lao Bo memikirkan hal ini, badannya penuh dengan keringat dingin. Sekarang, peristiwa selama hidup yang telah dia lakukan semua muncul di depan matanya seperti gambar yang bisa bergerak, biarpun warnanya sudah pudar tapi gambarnya tidak hilang. Tiba-tiba dia merasa hal yang dia lakukan tidak semuanya benar, bila dia bisa mengulang kembali jalan hidupnya dia tidak akan melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Dia hanya ingat pada 2 kali kesalahan karena 2 kali kesalahan ketidakberuntungan berada di pihaknya. Tapi ada kesalahan yang tidak merugikan sendiri, hanya merugikan orang lain dan dengan sangat berat hati dia mencoba melupakan masalah. Mengapa seseorang harus menemukan jalan yang sudah buntu baru bisa mengingat kesalahannya sendiri? Lin Xiu, Wu Lao Dao, dan putrinya, masih banyak orang lagi mereka sudah menjadi korban kesalahannya. Kalau orang sudah bersalah kepadanya, dia selalu mengingatkan mereka, kalau dia salah kepada orang lain akan cepat melupakannya. Lao Bo mengepalkan tangannya. Tangannya penuh dengan keringat dingin. Dia tidak bisa berpikir lagi, dia juga tidak berani berpikir terlalu dalam. Untung di sini masih ada arak, dia berusaha turun dari tempat tidur dan dia menemukan seguchi arak. Tiba-tiba dia mendengar ada suara air. Begitu dia membalikan badan, sudah melihat ada Meng Xing Hun. Meng Xing Hun adalah orang yang sangat aneh. Biarpun dia muncul di tempat manapun tetap seperti sekarang ini. Biasanya dia tidak begitu tenang. Orang terlalu tenang akan diperhatikan oleh orang lain. Kalau hatinya sedang tidak enak, wajahnya juga tidak kelihatan, lebih-lebih tidak bisa menangis, tidak bisa tertawa terbahak-bahak, juga tidak bisa berteriak. Tapi dia bukan orang yang kaku. Perasaan dia lebih dalam dari orang lain, hanya saja dia pintar menyimpannya. Dia melihat Laobo. Laobo juga melihat dia, mereka saling memandang, tidak ada ekspresi yang kaget juga, tidak ada sapaan yang hangat. Tidak ada orang yang tahu bagaimana iseh hati mereka. Sebenarnya, mereka sangat gembira, hanya mereka sendiri yang merasakannya. Mereka juga merasa darah mereka mengalir lebih cepat daripada biasa. Sebenarnya mereka tidak mempunyai perasaan apa-apa. Mereka juga saling tidak memahami karena mereka jarang bertemu. Tapi dalam waktu singkat ini, tiba-tiba mereka sudah mempunyai perasaan yang sangat dekat. Karena dia adalah suami anak perempuanku, karena dia adalah ayah istriku, kalimat ini tidak mereka ungkapkan, sempat dipikir pun tidak, tapi mereka hanya merasa di antara mereka ada. Kaitan yang misterius, dipisah dan dipotong pun tidak akan bisa. Karena di dunia ini orang yang paling dekat dan disayang hanya tinggal orang ini. Dia adalah putrinya, dia adalah istrinya. Kecuali mereka tidak ada orang yang tahu. Perasaan ini mengandung makna yang sangat penting dan dalam. Tiba-tiba Laobo berkata, kau sudah datang Mengxinghun mengangguk dan berkata, ya, aku sudah datang, sebetulnya kata-kata tersebut tidak ada artinya, hanya mereka tahu kalau tidak bicara lagi, mereka akan meneteskan air mata. Duduklah Mengxinghun duduk. Laobo melihat dia dengan lama. Tiba-tiba tertawa dan berkata, aku tahu, di dunia ini orang yang bisa menemukanku, pastilah kau, Mengxinghun juga tertawa, kecuali Tuan tidak ada orang yang bisa membangun rumah seperti ini, apakah tempat ini tidak baik? Tidak baik, tidak baik, tapi kau tetap mencari hingga ke sini, kata Laobo. Mengxinghun terdiam dan dia berkata, bila aku sendiri mencari belum tentu bisa menemukanmu, dia tidak menyebut nama Feng Feng juga tidak mau menatapnya, tapi Laobo sudah tahu arti dari sikap Mengxinghun. Feng Feng berada di sisinya, tapi mereka bercakap-cakap seakan-akan dia tidak ada di sana. Laobo hanya tertawa dan berkata, mengapa kau bisa menunggu di sana? Tidak mengejar kereta itu, aku sudah mengejarnya, jawab Mengxinghun. Apakah kau mengejar sangat jauh? Tidak. Hal apa yang menyebabkanmu kembali lagi? Ada dua hal, jawab Mengxinghun. Hanya dua Mengxinghun mengangguk dan dengan pelan menjawabnya, ada yang melihat kereta itu berlari di jalan besar, di dalam kereta ada berapa orang. Aku hanya melihat satu, oh dia bukan orang yang bisa menjaga rahasia karena itu, kata Mengxinghun. Karena itu Mengxinghun tertawa dan menjawab, bila aku menjadi tuan, dalam keadaan seperti sekarang, Aku juga akan menyuruh orang itu untuk menutup mulutnya selama-lamanya, Laobo tersenyum, kau dan aku sama-sama tahu, dalam keadaan seperti sekarang, Care yang tepat untuk menutup mulut hanya ada satu. Benar, seharusnya aku tidak perlu bertemu dengan orang itu, tapi entah mengapa aku malah bertemu dengannya. Dan ini bukan tanpa alasan, kau mengira-ngira apa sebabnya, tanya Laobo. Penyebabnya ada dua, apa pertama, kau tidak berada di dalam kereta. Kedua, kau tidak mengikuti rencana mereka semula, tidak terasa air mati Laobo mengalir. Kemudian dia bertanya, apakah tidak ada alasan ketiga tidak ada, mungkin ini adalah kecerobohan dan kesalahanku, apakah tidak pernah terpikirkan olahmu dalam keadaan seperti sekarang, kau tidak akan melakukan suatu kecerobohan, jawab Mengxinghun. Mengapa bila Tuan memang orang seperti itu, 30 tahun yang lalupun Tuan sudah mati, Laobo melihatnya, matanya penuh dengan tawa kemudian dia dengan pelan berkata, tidak aku sangka, kau sangat memahami diriku, aku harus memahaminya, sebenarnya kita jarang bertemu, untuk memahami seseorang tidak perlu waktu yang panjang, kadang-kadang seumur hidup dia mengikuti Tuan belum tentu Tuan bisa memahaminya, Laobo terdiam lama baru berkata, aku sudah mengerti maksudmu. Laobo mengerti dan menyetujui pendapat Mengxinghun. Karena dalam waktu dua hari ini semua pandangan Laobo sudah berubah sangat drastis. Tiga hari yang lalu dia menganggap kata-kata Mengxinghun tidak masuk akal. Dan pada saat itu dia tidak akan mengakui kesalahannya dalam menilai Luxiang Chuan, sekarang Laobo baru sadar dia tidak memahami Luxiang Chuan, bahkan dia pun tidak memahami putrinya sendiri. Mengxinghun tampak berpikir kemudian dengan perlahan dia berkata, kadang-kadang ada orang yang baru pertama kali bertemu tapi malah sepertinya dia adalah teman lama, mungkin mereka adalah orang yang sejenis, kata Laobo. Mengxinghun memandang ke tempat jauh kemudian berkata, aku tidak tahu, apakah memang seperti itu yang aku tahu di antara manusia memiliki hubungan yang sangat aneh. Siapapun tidak dapat menjelaskannya, pandangan Laobo pun menerawang jauh, dengan perlahan dia berkata, seperti kau dengan Ksiaotai Mengxinghun tertawa, tawanya terlihat sangat senang, bila dia memikirkan Ksiaotai hatinya akan dipenuhi oleh rasa manis dan bahagia sekaligus membuatnya menjadi rindu tapi khawatir. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bisa makan dan tidur dengan nyenyak mengxinghun? Tau Ksiaotai pasti juga merindukannya, mungkin rasa rindunya lebih besar daripada dia. Memang dia masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan serta banyak hal yang harus dipikirkan. Ksiaotai hanya bisa memikirkan dia saja apalagi pada saat malam sewaktu sinar bintang menyinari tempat tidurnya. Dia pasti bertambah kurus dalam beberapa hari ini, Laobo terus menatap Mengxinghun, Laobo tahu Mengxinghun sedang merindukan Ksiaotai. Tidak ada orang yang sangat mencintai putrinya, siapapun yang menjadi seorang ayah pasti akan terharu. Dan Laobo sangat terharu hingga ingin memeluk pemuda itu. Tapi Laobo bukan tipe orang yang dapat begitu saja mengungkapkan perasaannya karena itu dia hanya bertanya, apakah dia tahu bahwa kali ini kau keluar untuk mencariku? Dia tahu, dia yang menyuruhku datang ke tempat Tuan karena dia selalu mengkhawatirkan Tuan. Jawab Mengxinghun. Laobo tertawa dengan sedih dan bertanya lagi, apakah dia tidak menyalahkanku? Tidak. Dia sangat memahami Tuan dan juga sangat kagum kepada Tuan. Dari kecil dia sudah seperti itu dan tidak akan berubah. Laobo merasa sedih, air matanya hampir menetes lagi. Dengan suara serak dia berkata, aku selalu salah paham terhadapnya. Suwon tidak perlu merasa sedih karena hal ini. Sekarang dia sudah hidup lebih baik. Apapun yang terjadi, masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Sebenarnya Mengxinghun pun sedih. Tapi dia tahu sekarang ini bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana membuat masa depan menjadi lebih cerah dan melupakan masa lalu yang suram. Karena itu dia segera mengganti topik pembicaraan dan dia berkata, aku tahu Tuan tidak mungkin ceroboh karena itu aku segera kembali ke tempat ini. Tapi bukan sebab itu yang menyebabkan aku kembali. Dada Laobo berdebar-debar kemudian dia menghembuskan nafas dan bertanya, apa sebabnya kematian curiga? Keluarga. Ma. Fengzong. Membuatku. Apakah kau sudah melihat mayat mereka Mengxinghun mengangkuk dan berkata lagi, sebenarnya mereka mati karena keracunan tapi mereka sengaja membuat anggapan bahwa mereka mati dibunuh dengan golok dan ini pasti ada alasannya, wajah Laobo tampak lebih sedih lagi dan bertanya, apakah kau mengira mereka mati demi diriku, karena mereka tahu rahasia akan tetap terjaga dari mulut orang mati. Laobo menghela nafas dan berkata, tapi rahasia mereka sudah terbongkar olehmu, aku tidak menemukan apa-apa, hanya merasa curiga saja, karena itu kau bisa datang kemari. Sebenarnya aku sudah siap mengejar kereta itu karena aku merasa di sini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa benar tadinya kau akan mengejar ke tempat lain? Tanyalah Laobo. Mungkin. Mengapa kau tidak jadi mengejar karena kereta itu menghilang setelah menempuh jarak 400 li? Mengapa? Tanyalah Laobo. Kereta itu memang sengaja menarik perhatian begitu pula dengan kusirnya, dan sepanjang jalan banyak orang yang melihat kereta itu, semua orang tahu pada saat ku tanyakan, kemudian pada saat melewati kota Wongsi, kereta dan kuda tiba-tiba menghilang, mata Laobo menyipit. Karena hal ini sudah lama direncanakan, Laobo menganggap tidak akan terjadi kesalahan. Sekarang Laobo baru tahu, walaupun rencananya sangat sempurna setelah dilaksanakan, dan ternyata terjadi banyak perubahan. Siapapun tidak akan bisa mencegah perubahan ini, karena orang bukan dewa, dia tidak dapat memutuskan semuanya. Bahkan dewa pun tidak bisa. Perintah dewa belum tentu dituruti oleh orang, bila manusia bisa memikirkan hal ini, dia tidak akan merasa kehilangan yang terlalu besar. Bila seseorang memandang hidup ini tidak terlalu serius, dia akan hidup lebih tenang. Setelah lama Laobo baru berkata, bila kau bisa kembali lagi kesini begitu pula dengan luksi yang cuan. Dia tidak akan berani datang kesini sendirian, mengapa tanya Laobo? Pertama, dia masih banyak hal yang harus dilakukan dan sekarang dia merasa sedang di atas angin, huruf di atas angin kadang-kadang diartikan dengan huruf yang menghina, tapi kadang-kadang mengandung arti yang lain. Orang yang berada di atas angin, seharusnya dia tahu banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Orang yang berada di atas angin akan merasa terbius dan otaknya tidak bisa memutar. Laobo mengerti hal ini. Kata Meng Singkun, mungkin dia sempat curiga tapi dia tidak akan terpikir bahwa di dalam sumur masih ada tempat rahasia, walaupun ada yang menjaga di sini, orang itu bukan orang penting, aku sudah memikirkannya, masih ada yang kedua, kata Meng Singkun lagi. Oh aku kira dia tidak akan mencarimu, karena sudah menyuruh seseorang untuk mencarinya, mengapa? Karena dia percaya pasti ada orang yang bisa membantu untuk mencari Tuan, kata Meng Singkun tertawa. Siapa? Siapa dia? Katanya Laobo. Aku. Pada saat dia mengatakan aku, benar-benar membuat orang terkejut tapi yang terkejut bukan Laobo melainkan Feng Feng. Meta Laobo masih tenang seperti biasanya. Dia tidak merasa terkejut, dia masih bisa tersenyum. Feng Feng merasa di antara mereka ada suatu hubungan yang aneh dan erat. Mereka saling mempercayai dan saling memahami. Tadinya Feng Feng tidak mau hanya duduk saja, sekarang tiba-tiba dia merasa lelah dan matanya tidak bisa dibuka lagi. Bayangan Laobo dan Meng memudar dan suara pun makin jauh. Ksinghoun. Semakin. Apakah kau sempat ke taman bunga? Tanya Laobo. Pada saat kesana, tidak ada orang sama sekali, karena itukah segera bisa menemukan jalan rahasia itu di bawah lubang rahasia sudah disiapkan sebuah perahu, kata Meng Singkun. Karena itu kau yakin mereka sengaja membiarkan kau mengejar diriku, kata Laobo. Benar, tanya Laobo lagi, apakah mereka secara sembunyi-sembunyi mengikutimu? Tidak ada orang yang sanggup mengikutiku, apakah ada orang yang bisa membuatmu mengatakan yang sebenarnya ada? Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar oleh Feng Feng. Tidak lama dia pun teridur. Laobo baru membalikan badan dan berkata, tidurlah dengan nyenyak seperti seorang anak kecil, dia sudah bukan anak-anak, kata Meng Singkun. Apakah kau yang membuatnya tidur Meng Singkun mengangguk? Di dalam sumur tadi, Meng Singkun sempat menotok nadi tidurnya. Dengan berat hati Laobo bertanya, kelihatannya kau tidak percaya kepadanya. Apakah Tuan mengira aku bisa begitu saja percaya kepadanya? Laobo terdiam baru berkata, Bila kau sudah mencapai umurku dan mengalami keadaan seperti diriku, kau pun akan percaya kepadanya karena kau sudah tidak mempunyai orang yang dapat kau percaya. Tapi Tuan, pada saat kau tidak dipercaya lagi, hal itu sungguh menakutkan, karena itu dipercaya. Kau mencari seseorang yang dapat benar, jawab Laobo. Mengapa seperti seseorang yang jatuh ke samudera dan melihat ada sebatang kayu mendekati dirimu, kau akan segera memegangnya dengan erat. Walaupun kau tahu kayu itu belum tentu bisa menolongmu tapi kau akan tetap memeluknya dengan erat, kata Meng Singkun. Memeluk dengan erat pun tidak ada gunanya, walaupun tidak berguna tapi paling sedikit kita mempunyai tempat untuk bersandar. Laobo tertawa dengan pelan kemudian berkata, aku tahu kau pasti mencertawakan pendapatku mungkin karena aku sudah tua dan pikiran orang tua biasanya dirasakan aneh oleh anak-anak muda. Meng Singkun melihatnya dengan lama kemudian berkata, aku tidak pernah merasakan itu aneh. Laobo tidak aneh tapi dia menakutkan dan kadang-kadang dia merasa kasihan kepada Laobo. Tapi dia tidak aneh. Bila ada yang merasa dia aneh mengatakannya baru benar-benar aneh. Orang yang... Inal Kakita prepare laville yang kau takoben. Kalau tidak diangis,